Nanti barang, ini sih, eh. Siswa-siswi di desa Orahili kejamatan Namohalu, Eswa, Kabupaten Nias, Sumatera Utara harus menyeberangi jembatan gantung yang nyaris putus demi bisa mengenyam pendidikan. Jembatan ini pun nyaris putus karena diterjang banjir. Para siswa ini tidak punya pilihan karena tidak ada akses jalan lain menuju sekolah mereka di desa Mazingo, kejamatan Alasa. Padahal air sungai masih tinggi dan juga sangat deras. Ini karena mengingat anak-anak sekolah sebagian besar melewati jembatan ini dan untuk lebih kita waspadai ke depan supaya tidak ada korban jiwa di sungai ini. Warga pun juga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan ini karena desa ini merupakan satu-satunya akses penghubung antar kejamatan yang setiap hari dilalui oleh para siswa untuk ke sekolah.